Sebagai kadar Ketua DPD Gerindra Maluku, Hendrik Lewerisa menjelaskan dirinya mendapat perintah dari DPP untuk ikut berkontestasi dalam Pilgub 2024. Intrusi tersebut akan direalisasikan dengan mengikuti mekanisme yang ada. Hendrik Lewerisa menyampaikan dirinya telah siap dan akan menggalang konsolidasi di sebelah kabupaten kota. Kontestasi Pilgub, Beta Hendrik Lewerisa, Beta kader Partai Gerindra dan Beta loyal dan patuh kepada keputusan Partai Gerindra. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra mendorong Beta untuk maju dalam kontestasi Pilgub Maluku tahun 2024. Jadi Beta sebagai kader tentu saja Beta harus melaksanakan perintah partai itu. Beta akan juga ikut dalam kontestasi Pilgub Maluku tahun 2024. Diharapkan nanti, mau Beta juga memohon kewalaian itu dari teman-teman media semua sehingga niat Beta untuk ikut dalam kontestasi ini menjadi sesuatu niat yang baik bagi Maluku dan diharapkan nanti masyarakat bisa memberi dukungan yang signifikan sehingga apa yang menjadi keinginan DPP Partai Gerindra mendorong Beta sebagai pakat calon untuk melakukan Maluku itu bahkan dengan sungguh-sungguh. Selaku Ketua DPD Gerindra Maluku yang akan maju dalam Pilgub 2024 Hendrik Lewerisa Mohon Doa Restu dan dukungan dari seluruh masyarakat yang ada di daerah ini. Boi Nahrum, Andre Uktoseja melaporkan.